Jodoh si naga langit jelit 15. Bilan mulai makan hidangannya tanpa mengacuhkan lagi empat orang yang duduk di meja sebelah depannya itu. Akan tetapi baru sedikit dia makan, si kumis tebal itu sudah menghampirinya lagi. Nona, Kongcu kami merasa kasihan melihat Nona makan seorang diri dengan sayuran sederhana itu. Maka Hyo Kongcu mengundang Nona dengan hormat untuk makan bersama beliau. Mari, silakan, Nona, harap jangan malu-malu. Jarang Hyo Kongcu memberi penghormatan kepada seorang gadis yang tidak dikenalnya dan mengundangnya makan bersama, jangan ganggu aku lagi. Enyahlah Bilan menghardik dan suaranya mengandung ancaman. Jilutu si kumis tebal itu merasa malu karena bentakan Bilan itu terdengar oleh para tamu lain, maka dia bergegas menghampiri Hyo Kongcu. Mereka bicara bisik-bisik dan tidak terdengar oleh para tamu lainnya, akan tetapi pendengaran Bilan yang terlatih dan amat peka itu, dapat menangkap pembicaraan mereka. Kongcu, ia menolak dengan tegas. Agaknya ia bukan gadis sembarangan, kata Jilutu. Jiluko, kakak Jil, kenapa susah-susah amat? Kalau ia membandel, tarik saja ia ke sini, apa sukarnya, kata Kei Ek, pengawal kedua yang pipinya codet bekas luka bacokan. Hush, jangan bikin ribut di tempat umum begini. Apa engkau mau merusak namaku mentak Hiukan, putra pangeran itu? Barangkali kalau Kongcu sendiri yang mengundang, tentu ia akan menerima dengan senang hati. Gadis mana yang tidak akan suka memenuhi undangan Kongcu. Barangkali sikap Jilutu aku terlalu kasar sehingga ia tersinggung dan menolak. Hem, aku pun tidak mau merendahkan diri mengundang sendiri. Kalau ia tetap menolak, bukankah aku akan menjadi malu sekali? Akan tetapi, aku menginginkannya, aku harus mendapatkan gadis ini. Aku sudah tergila-gila padanya. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya secara halus, aku akan mendapatkannya secara kasar. Kata pemuda bangsawan itu. Maksud Kongcu, sekarang juga kami harus menangkapnya, tanya Jilutu. Bodoh kau. Aku tidak ingin membuat keributan yang akan mencemarkan namaku. Kalian harus menangkapnya dan membawanya ke kamarku. Akan tetapi hal itu harus terjadi tanpa pengetahuan orang lain. Mengerti kami mengerti, Kongcu. Dan jangan khawatir, malam nanti pasti Kongcu akan dapat bersenang-senang dengannya. Mendengar ucapan Jilutu ini, Hiu Kongcu menjadi girang dan dia tertawa. Tiga orang pengawalnya juga ikut tertawa gembira dan mereka lalu makan minum sepuasnya. Semua pembicaraan tadi terdengar jelas oleh Bilan. Kebencian memenuhi hatinya. Kalau menuruti hatinya, ingin dia membunuh empat orang laki-laki itu di situ pada saat itu juga. Akan tetapi ia cerdik dan tahu betul bahwa kalau ia melakukan hal ini, kota raja tentu geger karena pemuda itu adalah putra seorang pangeran. Dan kalau terjadi keributan sehingga ia diburu pasukan keamanan, hal ini akan menghalangi niatnya membalas dendam kepada Ongukan dan dua orang muridnya, juga kepada kaisar kerajaan Kin. Ia pasti akan membunuh mereka, akan tetapi tidak di sini, di tempat umum begini. Ia akan membunuh mereka tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Bilan sengaja memperlambat makannya sehingga ia mengakhiri makannya setelah melihat empat orang itu selesai makan. Ia lalu bangkit berdiri dan memberi isyarat kepada pelayan tua untuk menyinggirkan perabot makan. Pada saat itu ia mendengar pemuda bangsawan itu berbisik kepada tiga orang pengawalnya. Kita bayangi ia, aku ingin tahu di mana ia tinggal, mendengar ini. Bilan lalu berjalan meninggalkan rumah makan itu, tidak kembali ke kamarnya melainkan pergi ke jalan raya depan rumah makan. Biarpun ia tidak pernah menengok, ia tahu benar bahwa empat orang laki-laki itu mengikutinya. Bilan lalu berjalan perlahan menuju ke pintu gerbang sebelah selatan. Ketika ia memasuki kota raja tadi, ia melihat bahwa di luar pintu gerbang sebelah selatan itu, di tepi jalan raya, terdapat sebuah hutan, mungkin hutan buatan di mana kaisar suka pergi berburu. Tempat itu sepi, apalagi di waktu malam. Dan malam ini kebetulan bulan telah muncul sejak lewat senja sehingga cuaca tidak terlampau gelap. Empat orang itu merasa heran sekali ketika melihat gadis yang mereka bayangi itu keluar dari pintu gerbang selatan. Beberapa orang para jurid yang berjaga di situ segera memberi hormat kepada Hiu Kong Chu. Pemuda bangsawan itu menanggapinya dengan acuh-ta'acuh. Ketika mereka keluar dari pintu gerbang selatan dan melihat gadis itu berjalan terus menuju ke hutan yang berada di tepi jalan, Hiu Kong Chu terheran-heran. Kalau saja tidak ada tiga orang pengawalnya yang menemaninya, tentu ia akan kembali ke kota raja, tidak berani melanjutkan. Ah, Kong Chu sungguh beruntung. Ia menuju ke tempat sunyi sehingga kita dapat menangkapnya tanpa ada orang lain melihatnya, kata Jiu tuh sambil menyeringai. Mendengar ini, Hiu kan tersenyum dan hatinya senang sekali. Dia sudah membayangkan betapa senangnya kalau dia dapat mendekap gadis yang cantik jelita itu. Setelah tiba di tempat yang dituju, Bilan meninggalkan jalan raya dan memasuki hutan. Melihat ini, empat orang itu menjadi semakin heran, akan tetapi mereka terus mengikuti gadis itu. Sebelum hilang rasa heran mereka, tiba-tiba Bilan berhenti melangkah. Tempat itu agak terbuka dan sinar bulan dapat menerangi mereka sehingga mereka dapat saling memandang dengan jelas. Melihat gadis itu berhenti melangkah dan memutar tubuh menghadapi mereka, Empat orang itu pun berhenti dan mereka berdiri di depan Bilan, dalam jarak hanya tiga meter. Di bawah sinar bulan yang redup dan lembut, gadis itu tampak bagaikan seorang bidadari. Mau apa kalian mengikuti kutanya Bilan dengan suara datar, suara yang tidak memperdengarkan perasaan hatinya, Bukan suara marah atau girang atau malu, hanya datar dan dingin saja. Karena mereka berada di tempat sunyi dan dia sendiri dijaga tiga orang pengawalnya, timbulah keberanian hati Hiyokan. Dia tersenyum semanis mungkin, lalu melangkah maju mendekati Bilan sambil berkata, Duhai Nona yang cantik jelita seperti didadari. Aku cinta padamu, Nona. Marilah engkau ikut denganku dan hidup berbahagia di istanaku, menjadi selirku yang tercinta. Aku akan memberi pakaian sutra paling halus, perhiasan emas yang lengkap. Manisku, engkau hidup berbahagia. Marilah, manis dalam pandangan Bilan, Putra Pangeran ini tidak lebih baik daripada para pria bangsawan dan hartawan yang diamuk dan dihajarnya di rumah-rumah pelesir. Apalagi orang ini berani kurang ajar kepadanya. Laki-laki jahanam, kotor dan busuk. Engkau tidak layak hidup kata Bilan dan sekali tangan kirinya bergerak, Hawap pukulan yang dahsyat menyambar dari telapak tangannya, menghantam dada Hiyokan. Des tubuh Hiyokan terlempar ke belakang dan dia terjengkang roboh, tidak mampu bangkit atau bergerak lagi karena dia tewas seketika terkena pukulan Maut Bilan. Sempak liong, tiga naga utara itu terkejut bukan main. Sama sekali tidak disangkanya gadis itu akan memukul majikan mereka dan cepat Jiutsu berjongkok memeriksa keadaan Hiyokan. Matanya terbelalak dan wajahnya menjadi pucat ketika melihat majikan mudanya itu telah lewas dengan baju dan dadanya menghitam seperti terbakar. Ketarat. Kongcu telah mati teriaknya. Keiik dan Li Song terkejut sekali, terkejut dan marah mendengar majikan mereka lewas dipukul gadis itu. Li Song yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwok, menerkam gadis itu dengan marah. Kedua tangannya membentuk cakar dan dia hendak menangkap kedua tangan gadis itu. Gadis pembunuh majikannya ini harus ditangkap dan dihadapkan kepada keluarga Hiyokan lalu diseret ke pengadilan untuk mendapat hukuman berat. Lak Bilan menggerakkan kedua tangan menangkis dan ketika kedua tangannya bertemu dengan lengan Li Song, ia mendapat kenyataan bahwa laki-laki berwok itu memiliki tenaga shinkeng yang amat kuat. Benturan tenaga itu hanya membuat Li Song terpental ke belakang akan tetapi tidak merobohkannya. Di lain pihak Li Song terkejut setengah mati. Dia dan dua orang shinkengnya, kakak seperguruannya, adalah murid-murid Pak Sian Leong Sukian, Datuk Utara yang terkenal sakti dan mereka bertiga memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia sendiri memiliki tenaga shinkeng yang amat kuat dan tadi dia sudah mengerahkan tenaganya dan sudah merasa yakin bahwa dia akan dapat meringkus pembunuh majikannya itu. Akan tetapi siapa sangka, tangkisan gadis itu membuat dia terpental. Kei Ek dan Ji Yutu juga terkejut melihat Sute, adik seperguruan, mereka terpental ketika beradu tangan dengan gadis itu. Mereka berdua tidak memiliki niat yang sama dengan Li Song. Kalau orang termuda dari tiga naga utara ini ingin menangkap bilan, dua orang kakak seperguruannya ini ingin langsung membunuh gadis yang telah berani membunuh majikan mereka. Maka tanpa banyak bicara lagi, mereka berdua sudah mencabut pedang mereka. Mereka maklum bahwa gadis yang mampu membuat Sute mereka terpental dengan tangkisannya itu tidak boleh dipandang ringan, maka mereka langsung menyerang dengan pedang mereka. Singgak, singgak syu'ut pedang dua orang ini memang dasyat sekali. Kedua pedang itu menyambar dengan amat cepat seperti kilat dan mengandung tenaga yang besar. Diam-diam bilan menjadi waspada. Ia melihat gerakan pedang yang dasyat dan maklum bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang tangguh. Kalau diingat menurut pengakuan mereka tadi bahwa mereka adalah murid-murid paksian, dewa utara, maka tidak aneh kalau ketiganya memiliki tingkat kepandayan yang tinggi. Ketika ia baru tamat belajar silat dari guru pertamanya, yaitu Jip Kong Lama, mungkin tingkat kepandayanya hanya lebih menang sedikit dibandingkan seorang dari mereka. Akan tetapi semenjak itu, ia telah mendapat tambahan ilmu Goheng Lian Hoan Kun Hoat dari kitab milik Kun Lun Pai yang dicurinya dari Sotian Leong, kemudian ia malah yang terakhir digembleng si mayat berjalan sehingga tingkat kepandayanya sudah berlipat ganda. Kalau tiga naga utara ini meju satu demi satu, dalam beberapa juru saja ia pasti akan dapat merobohkan mereka. Akan tetapi mereka kini meju bertiga dan semua memegang pedang yang menyambar-nyambar dasyat dari segala penjuru. Maka, terpaksa Bilan harus mengerahkan semua tenaganya dan menggunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, sehingga tubuhnya seolah berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara gulungan sinar tiga batang pedang itu. Hebatnya, dengan kedua lengan telanjang gadis itu berani kadang-kadang menangkis pedang lawan. Tentu saja tiga orang jagoan itu menjadi kaget setengah mati. Sama sekali mereka tidak pernah mengira bahwa gadis yang membuat majikan mereka tergila-gila itu adalah seorang wanita yang memiliki kepandayan seperti iblis betina. Setelah perkelahian itu berlangsung selama lima puluh jurus lebih dan ia belum mampu merobohkan lawan walaupun tiga orang pengeroyuknya juga tidak dapat melukainya, Bilan menjadi marah sekali. Tiba-tiba ia berkelebat menjauhi tiga orang lawannya, lalu mulutnya mengeluarkan pekek melengking dan kedua lengannya dikembangkan, lalu perlahan-lahan kedua tangan itu disatukan dan diangkat seolah ia menyembah langit. Itulah pembukaan dari ilmu silat Sinti yang Tintian yang ia pelajari selama satu tahun dari si mayat berjalan. Suara lengkingan itu meninggi dan dengan kaget tiga orang pengeroyok itu mengerahkan Sien Kang mereka sekuatnya menahan serangan suara yang seolah menyerbu telinga mereka dan langsung menyerang jantung. Hiara-ah tubuh Bilan berubah menjadi bayangan yang meluncur ke depan. Tiga orang jagoan itu berusaha untuk menyambut dengan pedang mereka. Akan tetapi jurus pukulan ilmu Sinti yang Tintian itu dasyat luar biasa dan amat aneh. Dua buah tangan terbuka Bilan menyambar dan mengeluarkan suara bercicip seperti suara kelelawar kesakitan. Tiga orang itu mencoba bertahan, namun tetap saja pukulan-pukulan kedua tangan itu mengenai dada mereka. Keek dan Li Song terpental dan terjengkang roboh dengan mat mendelik dan tewas seketika. Akan tetapi Ji Utu hanya roboh dan mengeluh, duduk di atas tanah sambil menahan nafas dan kedua tangan menekan dadanya. Selain Ji Utu memiliki tenaga Sinti yang lebih kuat daripada kedua orang sutenya, juga Bilan memang sengaja tidak membunuhnya, maka dia masih terhindar dari maut. Akan tetapi wajahnya pucat ketika dia melihat gadis itu menghampirinya. Ji Utu adalah murid pertama dari Pak Sian dan dia seorang yang biasanya mengandalkan kekuatan dan kelihayannya untuk menindas orang lain. Dia dapat bertindak kejam dan semenjak menjadi pengawal Hiu Kong Chu, dia tidak segan melakukan apa saja untuk mentaati perintah majikannya. Akan tetapi, selama hidupnya baru sekarang dia merasa ketakutan. Melihat Hiu Kong Chu tewas, juga kedua orang sutenya tewas secara mengerikan, dan dia terluka dan tidak berdaya, dia memandang kepada gadis cantik itu seperti melihat setan yang hendak mencabut nyawanya. Matanya terbelalak, mukanya pucat dan kumisnya yang tebal itu tergetar. Ampun, ampunkan saya, katanya lirih karena biarpun dia ketakutan, akan tetapi juga ada perasaan malu dalam hatinya bahwa sekarang dia harus minta ampun kepada seorang gadis muda. Hem, orang macam engkau ini tidak patut diampuni, ah, ampunkan saya, jangan bunuh saya, Ji Utu meratap dengan lirih seolah jangan sampai terdengar orang lain. Aku tidak akan membunuhmu kalau engkau mau memenuhi permintaanku, katakan, nih hiap, pendekar wanita, permintaan apa yang Nona inginkan. Saya pasti akan memenuhi permintaan itu, kata Ji Utu penuh harapan. Tadi sedikit sekali harapan bahwa dia akan dapat terbebas dari kematian. Akan tetapi mendengar ucapan gadis aneh ini, muncul harapan baru dalam pikirannya. Katakan, di mana aku dapat menemukan Toat Beng Coa Ong Oukan dan dua orang muridnya, nih hiap, kalau saya memberitahu, maukah engkau mengampuni saya dan tidak membunuh saya? Aku tidak akan membunuhmu kalau engkau memberitahu di mana mereka, tentu, nih hiap. Tentu saya akan memberitahu di mana mereka. Toat Beng Coa Ong kini tinggal di kota Cenggoan, sebelah selatan kota Raja. Dua orang muridnya adalah Bong Kiang dan Bong Siulan, akan tetapi saya tidak tahu di mana adanya mereka. Mungkin saja mereka berada di Cenggoan pula, atau kalau mereka tidak berada di sana, tentu Oukan mengetahui di mana dua orang muridnya itu berada. Awas, kalau engkau bohong, aku akan mencarimu dan membunuhmu tiba-tiba bila menggerakkan tangannya. Sinar hitam menyambar ketika tangannya meluncur ke arah lengan Jiyutu. Krek Jiyutu terguling dan merintih. Lengan kirinya lumpuh karena tulang lengannya di bawah siku remuk dan terasa amat panas. Ketika dia mengangkat muka, gadis itu telah lenyap dari situ. Jiyutu mencoba untuk menggerakkan lengan kiri dan dia terkejut sekali karena lengan kirinya, dari siku ke bawah, tidak dapat merasakan apa-apa. Rasanya ri hanya dari siku ke atas, akan tetapi dari siku ke bawah tidak ada perasaan apa-apa seolah setengah lengannya bagian bawah itu telah mati. Dia lalu meninggalkan tempat itu, menuju ke kota raja untuk minta bantuan untuk mengangkat mayat Hiu Kong Chu, Kei Ek dan Li Song. Gegerlah para bangsawan di kota raja ketika mendengar akan kematian Hiu Kan dan dua orang pengawalnya yang terkenal Li Hai. Akan tetapi, kematian Hiu Kan itu tidak mengguncangkan keluarga Kaisar karena Hiu Kan memang tidak disuka oleh keluarga Kaisar. Hal ini karena pertama, Hiu Kan adalah putera mendiam pangeran Hiu Kit Bong yang dulu memerontak terhadap Kaisar dan kedua karena pemuda itu terkenal sebagai pemuda tidak berguna, hanya berfoya-foya menghabiskan harta peninggalan ayahnya. Ji Yutu yang lengan kirinya tidak dapat digerakkan lagi, segera pergi ke Cien Lingsan untuk menghadap gurunya, yaitu Pak Sian Leong Sukian, dan melaporkan tentang kematian dua orang sutenya. Kota Cheng Goan adalah sebuah kota yang cukup besar dan ramai. Letak kota ini di sebelah selatan kota raja. Karena kota ini berada di daerah perbukitan yang berhawa sejuk dan berpemandangan indah, maka banyak para bangsawan kota raja mendirikan rumah peristirahatan di situ. Maka, di daerah perbukitan itu terdapat banyak rumah-rumah yang mungil dan indah, yang hanya dipergunakan terutama di musim panas ketika hawa udara di kota raja luar biasa panasnya. Di antara rumah-rumah peristirahatan yang terdapat di dalam dan di luar kota Cheng Goan, terutama di lereng-lereng perbukitan, terdapat sebuah rumah mungil yang berdiri di lereng. Rumah itu agak terpencil, tidak mempunyai tetangga dekat dan letaknya di tepi jurang. Pemandangan alam dari lereng ini memang amat indahnya. Tempatnya sunyi dan tenang, hawanya sejuk. Tempat yang amat baik bagi mereka yang hendak menjauhkan diri dari semua keramaian yang bising, sibuk, dan panas. Tempat yang diidamkan para pertapa yang ingin mengasingkan diri dari keramaian dunia. Pemilik rumah yang merupakan pondok mungil sederhana ini adalah Hongkan. Datuk yang berjuluk Toat Beng Coa Ong, Raja Ular Pencabut Nyawa, ini sudah berusia sekitar 75 tahun. Dia adalah seorang suku Uigur yang amat terkenal, bukan hanya di kalangan sukunya sendiri, akan tetapi juga di seluruh wilayah kerajaan Kin, bahkan namanya sebagai datuk sesat terkenal pula sampai jauh di selatan, di wilayah kerajaan Sang. Dia terkenal sebagai seorang datuk yang berilmu tinggi, sakti dan ditakuti banyak tokoh perselatan. Selama puluhan tahun Ong Kan bertualang di dunia perselatan dan sebagai seorang datuk sesat hampir tidak ada kejahatan yang tidak pernah dialakukan. Akan tetapi tidak ada kesenangan apapun di dunia ini yang tidak berakhir dengan kebosanan. Dalam usianya yang sudah tua itu, Toat Beng Coa Ong Kan mulai merasa bosan dengan kegiatan dalam hidupnya. Dia merasa jemuh dengan segala perbuatan jahatnya. Bahkan dia mulai menyesali semua perbuatan jahat yang pernah dialakukan. Dia mulai merasa takut akan masa depannya, takut akan bayangan keadaan dirinya setelah dia mati nanti. Dia menyadari bahwa usianya yang semakin tua itu makin mendekatkan dirinya dengan akhir kehidupannya. Sesudah itu, bagaimana? Dia mulai merasa takut, apalagi kalau teringat akan cerita bahwa dosa-dosa yang dilakukan manusia sewaktu hidupnya akan diadili dan si pelaku kejahatan akan menerima hukuman atas segala perbuatannya yang jahat. Dia mulai merasa ngeri karena setelah mati dia tidak akan mampu lagi mengandalkan kesaktiannya. Selagi hidup, dia tidak takut menghadapi segala akibat dari perbuatannya. Dia dapat menggunakan segala kemampuannya untuk membela diri. Akan tetapi bagaimana sesudah dia mati dan tidak lagi dapat mempergunakan segala macam ilmu yang pernah dia pelajari? Dalam keadaan tidak berdaya dia akan berhadapan dengan Giam Loong, Raja Akhirat. Ong Kan mulai merasa ngeri dan mulailah dia mengasingkan diri di tempat sunyi itu, merenungkan segala perbuatannya di masa lalu dan mulai merasa menyesal. Demikianlah keadaan Toat Beng Coa Ong Ong Kan yang kini sudah berusia 75 tahun. Dia kini lebih banyak duduk bersama di, dan tidak mencampuri urusan duniawi. Segala keperluannya sehari-hari dilayani oleh seorang pembantu wanita setengah tua, penduduk dusun di bawah lereng, seorang janda dusun sederhana. Kakek ini tidak pernah kekurangan karena semua kebutuhannya dicukupi oleh kaisar kerajaan Kin. Bahkan rumah itu pun merupakan pemberian kaisar kepada datuk ini. Pada pagi hari itu, Ong Kan duduk bersilah di atas bangku yang berada di pekarangan depan rumahnya. Setiap pagi, setelah matahari bersinar, dia selalu duduk bersilah di atas bangku depan rumah itu untuk membiarkan dirinya bermandi sinar matahari yang menyehatkan. Kehangatan sinar matahari membuat hawa udara yang dingin menjadi sejuk dan nyaman. Di depannya terdapat sebuah meja kecil dan tadi, pelayannya menghidangkan minuman air teh hangat dengan puci dan cangkirnya yang diletakannya di atas meja. Ong Kan sedang tenggelam dalam siulian, sama di, sehingga dia tidak melihat dan tidak tahu bahwa ada seorang gadis yang berpakaian serba merah muda dan kepalanya tertutup caping lebar memasuki pekarangan, berhenti dan berdiri memandang kepadanya penuh perhatian. Gadis ini bukan lain adalah Hon Bilang. Setelah mendapatkan keterangan Jiu-Jiu bahwa Ong Kan tinggal di Cheng Goan, Bilang segera langsung saja menuju ke kota itu. Di Cheng Goan ia mencari keterangan tentang Ong Kan. Ternyata tidak sukar mencari keterangan ini karena hampir semua penduduk kota Cheng Goan tahu akan nama Datuk Besar itu dan dengan mudah Bilang mendapatkan keterangan bahwa orang yang dicarinya itu tinggal di lareng bukit itu. Setelah tiba di situ, ia langsung memasuki pekarangan dan melihat seorang laki-laki tua duduk bersilah di atas bangku bermandisinar matahari, ia berhenti melangkah dan berdiri memandang penuh perhatian. Kakek itu tampak tua sekali. Rambut dan jenggotnya yang panjang sudah putih semua. Badannya masih tegak namun kurus. Biarpun kini Ong Kan sudah jauh lebih tua daripada belasan tahun yang lalu, namun Bilang masih dapat mengenalnya. Kakek inilah yang dulu menculik dan melarikannya. Inilah Toat Beng Coa Ong Ong Kan. Keyakinannya bertambah kuat ketika ia melihat sebatang tongkat dari ular kobra kering berada di atas meja depan kakek itu. Ong Kan Bilan berseru memanggil. Kakek yang duduk bersilah sambil memejamkan kedua matanya itu segera membuka matanya. Setelah sepasang metu itu dibuka, wajah Ong Kan tampak menyeramkan. Metu itu lebar dan bersinar tajam dan liar, biji matanya bergerak berputar-putar. Dia memandang kepada gadis yang berdiri dalam jarak 10 meter di depannya itu dan mengerutkan alisnya, meraguk apakah benar pendengarannya tadi menangkap suara gadis itu memanggil namanya. Rasanya tidak mungkin ada seorang gadis berani memanggil namanya begitu saja. Hem, engkau kah yang tadi memanggil namaku Ong Kan, aku datang untuk mencabut mawamu Ong Kan merasa semakin heran dan dia melihat betapa sinar metu gadis itu luar biasa dinginnya sehingga menyeramkan. Akan tetapi dia merasa geli dan aneh. Dia yang berjuluk Raja Ular Pencabut Nyawa, kini malah akan dicabut mawanya oleh seorang gadis muda. Bocah lancang. Siapakah engkau yang begitu kurang ajar kepada Tuat Beng Coa Ong Ong Kan Hem, tua bangka keparat? Lupakah engkau akan anak perempuan yang belasan tahun lalu kau culik dan kau larikan dari Linan, kota Raja Kerajaan Sang Selatan Ong Kan membelalakan matanya dan memandang penuh perhatian. Tentu saja dia tidak pernah melupakan peristiwa yang memalukan hatinya itu. Dia mendapat tugas dari Kaisar Kin untuk membalaskan kematian pangeran Susi yang tewas dalam perang di tangan suami istri Han Si Tiong dan Liang Hang Yei. Akan tetapi ketika dia mendatangi rumah Han Si Tiong, suami istri yang dicarinya itu tidak ada yang ada hanya anak tunggal mereka, seorang anak berusia 7 tahun. Dia lalu menculik anak itu untuk diserahkan kepada Kaisar Kin, akan tetapi di tengah perjalanan, anak itu dirampas oleh Jip Kong Lama. Dia terpaksa melarikan diri meninggalkan anak perempuan itu karena dia tidak mampu menandingi kelihayan pendeta lama dari Tibet itu. Dalam penasarannya, dia masih berusaha membunuh suami istri itu, namun gagal. Akhirnya dia menugaskan dua orang muridnya, Bong Kiang dan Bong Siulan untuk membunuh Han Si Tiong dan Liang Hang Yei. Hatinya puas mendengar keterangan dua orang muridnya bahwa mereka berhasil merobohkan suami istri itu yang akhirnya membuat Han Si Tiong tewas. Akan tetapi dua orang muridnya tidak berhasil membunuh Liang Hang Yei karena mereka merasa jerih menemukan surat yang terselip di ikat pinggang wanita itu, surat yang ditulis oleh Pak Hang Nyo Chu atau Puteri Mogu Hai. Akan tetapi hati Ong Kan sudah puas karena Han Si Tiong dikabarkan tewas oleh dua orang muridnya itu. Dan kini, tiba-tiba saja anak perempuan yang dulu diculitnya lalu dirampas oleh Jip Kong lama itu muncul di depannya dan mengancam hendak membunuhnya. Ong Kan mengangguk-angguk dan tersenyum. Hoho, aku ingat sekarang. Engkau bocah nakal itu. Hem, siapa pula namamu? Aku sudah lupa lagi, namaku Han Bilang. Ingat itu agar engkau tidak menjadi setan penasaran dan tahu siapa yang membunuhmu. Tiba-tiba Ong Kan tertawa, suara tawanya bergaung dan mengandung getaran dasyat yang memiliki wibawa amat kuat. Hohohohaha. Han Bilang bocah nakal, hayo tertawa bersamaku, hahaha akan tetap. Hati, suara tawa kakek itu makin melemah dan akhirnya berhenti, matanya terbelalak memandang ke arah gadis itu, terheran-heran melihat gadis muda itu sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan sihir yang terkandung dalam suara tawanya. Tawanya tadi merupakan serangan pertama yang hebat. Biasanya, lawan yang cukup tangguh pun akan terpengaruh oleh kekuatan sihir dalam tawa itu sehingga ikut tertawa sampai terpingkal-pingkal dan kalau tidak diahentikan, bukan mustahil lawan yang terpengaruh itu akan tertawa sampai rusak isi perutnya dan mati. Akan tetapi gadis muda itu tetap berdiri tegak dan wajahnya tetap dingin tanpa ada bayangan perasaan apapun, sinar matanya tetap mencorong namun dingin seperti membeku. Serangan sihirnya itu gagal sama sekali, menerpa gadis itu seperti semilirnya angin lalu. Tentu saja Ong bukan sebagai seorang datuk besar merasa penasaran sekali. Dia terkenal sebagai seorang datuk besar yang tidak saja tinggi ilmu silatnya, namun juga terkenal sebagai ahli racun dan ahli sihir. Melihat serangan sama sekali tidak terasa oleh bilan, dia merasa terhina. Rasakan gigitan ularku dia membentak sambil mengerahkan seluruh tenaga sihirnya, lalu melemparkan tongkat dari ular kobra kering itu ke atas. Tongkat itu melayang ke atas lalu meluncur ke arah bilan, menjadi seperti seekor ular terbang yang menyerang ke arah leher gadis itu dengan moncong terbuka. Melihat serangan dasyat ini, bilan bersikap tenang saja. Tadi ketika diserang gelombang suara tawa, ia hanya mengerahkan sin kang, tenaga sakti, yang dilatihnya dari si mayat berjalan dan suara tawa itu lewat begitu saja tanpa dapat menyentuh perasaannya sehingga ia sama sekali tidak terpengaruh. Kini ia menghadapi serangan tongkat yang menjadi ular terbang yang ia tahu juga merupakan serangan yang didorong kekuatan sihir. Selain tenaga sihir, juga tongkat ular itu mengandung racun sehingga kalau terkena serangan moncong ular itu, dapat mendatangkan maut. Namun hon bilan sama sekali tidak merasa gentar atau gugup. Begitu tongkat itu menyambar bagaikan anak panah ke arah lehernya, ia menggerakkan tangan kiri yang dimiringkan untuk menangkis dan sekaligus menyerang ular. Terjadi jadian itu dengan sabetan tangannya yang membuat gerakan mengacok. Wut, plak tongkat yang berubah menjadi ular itu terpukul dan terbanting ke atas tanah, lalu mental dan melayang kembali ke tangan owukan yang cepat menyambut dan memegangnya. Dia kini marah sekali. Tubuhnya yang sudah tua rentak itu dengan cekatan sekali telah melompat ke depan. Gerakannya ringan dan gesit. Karena kini menyadari bahwa gadis muda itu benar-benar merupakan lawan yang tangguh dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan, maka owukan tidak berani main-main lagi. Dia maklum bahwa ilmu sihir tidak akan dapat mengalahkan gadis ini, maka kini dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua jurus simpanannya untuk menyerang dengan tongkatnya. Karena memang datuk ini memiliki ilmu silat tingkat tinggi, maka serangannya juga dahsyat sekali. Tongkatnya berubah menjadi gulungan sinar yang mengeluarkan bunyi berdengung ketika menyambar-nyambar ke arah tubuh bilan dengan serangan beruntun dan bertuli tubi. Bilan juga mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang istimewa karena gemblengan si mayat berjalan membuat semua ilmunya maju pesat. Tubuhnya seolah menjadi bayangan yang berkelebatan cepat sekali, menyelinap di antara sambaran gulungan sinar tongkat. Akan tetapi serangan-serangan owukan memang dahsyat sekali, maka beberapa kali hampir saja tubuhnya menjadi sasaran sambaran tongkat maut itu. Bilan maklum bahwa ia tidak akan menang jika hanya mengandalkan kelincahan gerakannya untuk mengelak terus. Untuk menangkis tongkat itu dengan tangan, ia tidak berani melakukannya. Tongkat itu berada di tangan owukan, maka menjadi berbahaya sekali dan kalau ditangkis, bukan tidak mungkin tangannya akan terluka atau keracunan. Juga kalau hanya mengelak, ia tidak mempunyai kesempatan untuk membalas dan dalam sebuah perkelahian, tidak mungkin mengandalkan pertahanan saja tanpa penyerangan. Karena itu, setelah lewat lima puluh jurus lebih, tiba-tiba Bilan menanggalkan mantel dan capingnya dan kini ia melawan owukan dengan dua macam senjata. Mantelnya itu berada di tangan kirinya dan caping berada di tangan kanannya. Ketika ia menggerakkan dua buah benda itu, owukan terkejut bukan main. Mantel itu ketika digerakkan seolah berubah menjadi perisai lebar dan amat kuat, yang mampu menangkis dan memendung hujan serangan tongkatnya. Dan caping itu pun mulai menyambar-nyambar dengan serangan yang dasyat. Setelah menjadi murid si mayat berjalan, tingkat kepandaian Bilan telah menjadi sedemikian tinggi dan anehnya sehingga ia tidak perlu membawa senjata tajam lagi Karena segala benda dapat saja dijadikari senjata yang ampuh. Kini pertandingan itu menjadi seru bukan main karena owukan tidak lagi hanya menyerang seperti tadi. Kini mulailah dia harus melindungi dirinya dari caping lebar yang menyambar-nyambar itu. Sebaliknya Bilan tidak hanya menghindar terus, melainkan kini membalas serangan lawan dengan sama gencarnya. Perkelahian itu menjadi seru dan mati-matian. Setiap serangan kedua pihak merupakan cengkeraman tangan maut. Bilan memang telah mendapatkan ilmu silat yang amat aneh dan hebat. Gurunya yang pertama, Jip Kong Lamat telah mengajarkan ilmu-ilmu silat tinggi, juga mengajarnya tentang racun dan ilmu sihir. Kemudian, ia telah mempelajari sampai sepenuhnya menguasai ilmu silat sakti dari Kunlun Pai, yaitu Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat. Setelah itu, semua ilmunya diperkuat oleh gemblengan Heng Si Chiao Chiao, mayat hidup berjalan, yang selain memperdalam ilmu-ilmu yang telah ia miliki, ia juga diberi ilmu sinci yang tintian, tangan sakti menjegoi kolong langit, yang biarpun hanya 13 jurus namun merupakan jurus-jurus aneh dan ampuh sekali. Maka dapat dibayangkan betapa lihainya Bilan sekarang. Akan tetapi lawannya juga bukan orang sembarangan. Kakek Ong Kan adalah seorang datuk besar, terkenal dengan julukan Toat Beng Chiao Ong. Selama ini dia tidak pernah berhenti berlatih dan memperdalam ilmu-ilmunya sehingga tentu saja dia merupakan seorang lawan yang amat tangguh dan berbahaya sekali bagi Bilan. Bagaimanapun kuat dan tangguhnya seseorang, dia harus tunduk terhadap kodrat alam yang menguasai pula tubuhnya sendiri, yaitu usia tua. Usia tua menggerogoti kekuatan tubuh dari sebelah dalam dan tidak ada ilmu yang dapat menolak kodrat ini. Kenyataan ini berlaku pula atas diri Ong Kan. Dia memang seorang yang berilmu tinggi, kuat dan tangguh. Akan tetapi menghadapi usianya sendiri, mau tidak mau dia harus tunduk. Tenaganya makin berkurang dan terutama sekali daya tahannya jauh merosot. Kalau tadi dia masih dapat melakukan perlawanan gigih, bahkan mendesak Bilan, kini setelah perkelahian itu lewat seratus jurus, napasnya mulai terengah, tubuhnya basah keringat dan tenaganya semakin melemah. Sebaliknya, gerakan Bilan semakin dasyat sehingga kini setiap tongkat bertemu gulungan kain jubah, Ong Kan terdorong mundur dan merasa betapa seluruh lengannya yang memegang tongkat tergetar hebat. Menyadari bahwa tenaganya semakin lemah dan dia pun tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, Ong Kan menjadi nekat. Dia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, menyerang dengan jurusnya yang paling ampuh. Hiyah dengan memekiknya Rinda menyerang dengan tongkatnya yang menghantam ke arah kepala Bilan dengan dasyat sekali. Bilan menggerakkan kain mantel di tangan kirinya untuk menangkis dan begitu kedua senjata itu bertemu, dengan gerakan pergelangan tangannya Bilan dapat membuat ujung gulungan mantelnya itu melibat tongkat di tangan kanan Ong Kan. Pada saat itu, tangan kanannya yang memegang capingnya menyambar ke arah dada Ong Kan. Dalam keadaan seperti itu, Ong Kan tidak dapat menghindarkan diri lagi. Maka dengan nekat dia lalu menggerakkan tangan kirinya menyambut dan menangkap caping yang meluncur ke arah dadanya itu. Terima kasih telah menonton!